selamat menikmati 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 telur-telurnya dibawa bebatuan ya jadi kalau disemprotkan pakai racun tuh kayak apa nasib telur-telurnya itu gitu loh nah mending kita cari yang diluaran kayak gini yang apa yang berkeliaran memang banyak keliaran pada malam hari sih hewan nocturnal kan ini gurita ini coba dia sembunyi, keluar lagi nanti ngumpet lagi yang penting kita jangan berisik aja sih teman-teman ini isti bicara begini karena isti pake suara tambahan gitu ya kalau nyari gurita ini harus senyap, sepi gitu nah masuk lagi dia sembunyi ini isti cuma ngandalkan senter hp aja ya teman-teman gak pake senter sorot ada yang senter kepala itu kan isti gak pake itu kalau jalan cari-cari siput baru pake kalau nyari gurita cukup pake senter hp aja ini kalau dia masih di dekat bebatuan jangan dikejar karena khawatir dia masuk lagi kalau sudah jauh kayak gini baru kita kejar terdapat masya Allah besarnya lagi masuk ember mantap benar nah coba lihat itu ada gurita nyembur-nyembur lagi kita standbykan kamera terus kita tinggal agak jauh ya jadi dia kalau keluar sarang baru kita tangkap mantap benar dapet lagi guys coba lihat itu guritanya depan lubang dia nyemprot-nyemprot ketahuan kamera dia langsung masuk jadi kita tunggu dia keluar aja ya agak menjauh isti ya teman-teman ya selamat menjauh mau kemana kamu dek mantap benar yuhu dapet lagi masya Allah rajaki ayo lanjut lagi dapet setengah ember masya Allah ada gurita sembunyi dari balik bebatuan dia kayaknya kalau di center dia bakal ngikutin arah center itu ya keluar gitu nah apa mungkin dikira sudah siang atau gimana sih nah hilang lagi padahal ada tadi nah dari balik batu situ hilang lagi dia ya dia keluar lagi ngintip-ngintip ay matanya naik ngintip-ngintip dia warnanya hampir sama sama bebatuan betul-betul rajanya kamu flasem memang ini lah dia masuk lagi guys dia lihat isti kayaknya dia lihat acil isti ada di luar katanya aduh sabar 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 nah nyembur-nyembur dia jadi kalau teman-teman lihat gurita nyembur-nyembur kayak gini tungguin aja itu bakalan keluar dia tuh beda sama kita masak eh masak kita nyari pakai pancing ya kalau kita nyari pakai pancing itu betul-betul sudah tapi kalau pakai pancing isti sering banyak lepasnya kalau yang sering banyak dapat pakai pancing itu suhu mbaknya isti itu banyak betul dapat kalau siang dia dapat bisa dapat 30an ekor mantap memang itu suhunya memang nah PR mancur nah dia mulai merangkak keluar kejar kejar mantap benar memang putuh kesabaran besarnya wuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu dapat lagi masuk ember masuk ember lagi mesti mau pamit bulik dulu ya teman-teman ya kok tiba-tiba merinding ini mesti ke pinggir dulu deh kekuasaan nggak enak nanti kita spill hasil di rumah ya kita spill hasilnya di rumah buat apa itu buat dimasak belado atau ditumis gitu enak Oh mendung daerah timur mendung seput mata lampunya dapat sedikit aja enggak banyak ada teripang ini bagus dikasihkan suhu ini teripangnya nggak suhu mau ke bawah kan nggak suhu goreng enak ini Oke lanjut kita bulik dulu ya Nah ini hasil berburu isti ya kita mau hitung dulu ya biar dibantu sama anak bujang eh ini 12 tiga wuhh gede-gede cuy yang lebih baik buah 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 selamat menikmati 6 7 ini memang guritanya gede-gede terus isi kasih air jadi dia masih hidup sampai di rumah 8 9 9 9 ekor guritanya 49 ekor 10 1 masuk 10 ekor keluar tinta hitam 10 ekor masya Allah gede-gede lagi tuh nah 10 ekor wuhu oke teman-teman terima kasih yang sudah menemani isi berburu terima kasih yang sudah nonton video isi tanpa skip terima kasih yang sudah support channel isi terima kasih juga yang sudah subscribe like and comment semoga kalian sehat selalu ya yang belum subscribe subscribe ya biar isi lebih semangat lagi buat video-video berburu lainnya terima kasih juga yang sudah stay tune di channel isi ya nanti kita mau buat video masak guritanya mau dibikin masak apa pokoknya selama musim gurita isi mau buat video-video berburu gurita sama masak gurita ya next masaknya gak langsung sekarang ya karena udah malem banget oke teman-teman terima kasih mohon maaf bila ada salah kata di video isi yang ini atau di video-video isi sebelumnya ya insya Allah nanti kalau setiap malam masih musim gurita seperti ini kita mau berburunya malam sama siang ya mudah-mudahan kita bisa dapat banyak tapi kalau sedikit ya gak apa-apa sih namanya juga nyari kan insya Allah sedikit atau banyaknya harus tetap bersyukur karena dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah oke akhir kata isi ucapin sehat selalu ya teman-temanku semoga dimurahkan rezekinya terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di perburuan isi berikutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati